Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Furkorni Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan biasa Seperti apa caranya? Yuk kita simak contoh soal berikut ini Misalkan di sini ada 8 per 9 dikurangi dengan 2 per 9 Nah perhatikan teman-teman, karena di sini kedua penyebutnya sama Maka operasi pengurangannya bisa kita tulis menjadi seperti ini 8 dikurangi 2 per 9 Oke langsung kita hitung saja pembilangnya 8 dikurangi 2 hasilnya 6 Kemudian penyebutnya masih sama yaitu 9 Nah di sini 6 per 9 masih bisa kita sederhanakan lagi Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 3 Berarti di sini pembilangnya 6 dibagi 3 hasilnya 2 Penyebutnya 9 dibagi 3 hasilnya 3 Maka hasil pengurangannya adalah 2 per 3 Oke gampang ya teman-teman Tapi bagaimana jika pecahannya memiliki penyebut yang berbeda Seperti contoh soal berikut ini Misalkan di sini ada 3 per 5 dikurangi dengan 2 per 7 Nah karena di sini penyebutnya berbeda Agar bisa menjadi bentuk seperti ini Maka kita harus menggunakan metode kali silang Caranya itu seperti ini 3 dikali 7 hasilnya 21 Kemudian dikurangi dengan 2 dikali 5 Hasilnya 10 Kemudian penyebutnya 5 dikali 7 Hasilnya 35 Oke langsung kita kurangi saja 21 dikurangi 10 Hasilnya 11 Kemudian penyebutnya 35 Maka hasil pengurangannya adalah 11 per 35 Oke gampang ya teman-teman Biar makin paham kita coba satu contoh soal lagi Misalkan di sini ada 5 per 6 dikurangi dengan 3 per 4 Oke caranya sama seperti tadi Kita gunakan metode kali silang 5 dikali 4 hasilnya 20 Kemudian dikurangi dengan 3 dikali 6 Hasilnya 18 Kemudian penyebutnya 6 dikali 4 Hasilnya 24 Oke langsung kita kurangi saja Pembilangnya 20 dikurangi 18 Hasilnya 2 Penyebutnya 24 Nah di sini 2 per 24 Masih bisa kita sederhanakan lagi Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2 2 dibagi 2 hasilnya 1 24 dibagi 2 hasilnya 12 Maka hasil pengurangannya adalah 1 per 12 Oke ternyata gampang banget ya teman-teman Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih